Amin menang, nanti ketemu lagi sudah jadi wapres Bawa aspirasi kita ya Pak Siap, waksanakan Pernah disindir oleh Al-Quran Bahwa kekayaan itu berputar-putar di sekeliling orang tertentu Sehingga yang kaya makin banyak, tapi yang mungkin semakin banyak Itu kita rubah menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali lagi di vlognya Sarah Moza Selamat bergabung dan terima kasih banyak untuk semuanya yang selalu mendukung channel aku Dengan like, subscribe, dan komennya Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan dilancarkan segala urusannya Digampangkan rejekinya Kita menuju ke King Abdul Ajis Airport yang ada di Jeddah Untuk menemui wapres 2024 Pak Mohaimin Iskandar Yang hari ini 16 Desember bertolak ke tanah air Usai konsolidasinya dengan relawan Amin dan PKB Saudi Arabia Saya dari organisasi selalu mencari celah untuk nasib PMI atau pekerja migran Indonesia Supaya sampai ke penguasa negeri yang bisa peduli dengan aspirasi pekerja migran Indonesia Yang ada di luar negeri ya Dimanapun berada Tidak hanya untuk Saudi Arabia Tetapi untuk seluruh dunia Insya Allah Jadi ini ya Berarti ini mobil yang ngejogrok disini memang sewaan ya Jadi ini kalau mau nyawa mobil itu di lantai dasar ya Ada juga yang sewaan syarikat ada juga taksi luar jalan Ada lagi ada itunya Dadah dadah dong Bang Bang dadah dong lagi di kamera Ada lah bang Dadah Karena kita ya oke harusnya Sudah gini kak Nggak lihat dia lagi ngebersihin Nggak siapa deh karang-karang Nggak nyampe dah Naik lagi dah Ikan pe Ini dia di bawah Kacut Apa namanya Apa namanya Aquarium Hai Nggak lihat Pengin didadahin dari sari Pengen didadahin dari sari Gini oke gitu Oh lagi memang Lagi makan ikan Masa iya Masya Allah Tawarakallah Eh dia tidak takut ya kak Lagi gigit ikan dia Ikan dia sudah terlindung Habis jadi makan ikan Dia tidak makan ikan Beneran Sampingnya tuyatan dia tuyat Ini judulnya mau menjemput pejabat Pirutku di tempat ikan Insya Allah Itu pantatnya itu Itu tau Buntutnya itu beracun itu Hei datang kamu Itu Ya Allah itu lagi masih makan ikan ya Insya Allah Oh ikannya pada datang semua Tuh tuh dia nyewakin itu Perempuan akan aksesikan Apanya Orang itu Laki-laki ya Laki-laki mungkin Perempuan juga berani Masa makannya kayak gitu ya Ya Allah Ini idola ikan Ini judulnya Marabang Terima kasih telah menjemput pejabat Terima kasih telah menjemput pejabat Terima kasih telah menjemput pejabat Nah, kita ini di King Abdul Aziz Airport ya, di bawah itu yang ada aquariumnya itu untuk kedatangan di luar negeri dan untuk kepulangan itu. Untuk kepulangan itu di atas. Ada teletabis. Bukan, beli biasa ngurus orang. Kapan gue bisa ngurus sendiri? Gitu lah kalau orang sibuk ya. Gue emang gak pernah ngurus diri gue sendiri. Gue tuh ngurus orang terus. Aku minta maaf. Check-in VIP. Assalamualaikum. Ibu ketemu lagi. Masya Allah. Maaf tanda, dan alaikum. Iya, waktu hajian ibu. Iya, waktu itu capek sekali ibu. Lagi sakit waktu itu mama. Oh iya, iya sama. Masya Allah. Waalaikumsalam. Gimana kabar? BKB Saudi top. Semoga ibadah umrohnya. Amin. Semoga. Amin menang. Amin. Amin. Nanti ketemu lagi. Ketemu lagi sudah jadi wapre. Amin. 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 Bawa aspirasi kita ya pak. Siap, laksanakan. Siap, laksanakan. Sama ketua PKB. Bersyukur, bahagia, dan tentu saja bangga dengan semangat dan kinerja seluruh relawan dan juga pengurus masyarakat. PKB Saudi Arabia di dalam menyongsong perubahan Indonesia menjadi lebih baik. Amin. Semangat perubahan itu terwujud dari berbagai gerakan dan aktivitas yang kita lakukan beberapa hari ini yang saya saksikan langsung. Di sisi yang lain semangat itu nyambung dengan semangat seluruh saudara-saudara kita dari mulai Aceh sampai dari Sumatera kemudian sampai di Papua. Semangat ini adalah mimpi besar rakyat kita. Agar nasibnya berubah menjadi lebih baik. Amin. Kondisi yang hari ini kita rasakan adalah kondisi yang pernah disindir oleh Al-Quran. Bahwa kekayaan itu berputar-putar di sekeliling orang tertentu. Sehingga yang kaya makin banyak tapi yang mungkin semakin banyak itu kita rubah menjadi keadilan. Semuanya menjadi adil. Amin. Itu cita-cita kita. Dan ini kesempatan kita untuk memujudkan dengan memenangkan PKB sekaligus memenangkan Amin. Kenapa PKB? Karena kalau Amin menang tidak didukung oleh partai yang kuat. Itu juga tidak akan bisa efektif mewaksanakan seluruh jalannya pemerintahan. Dan kalau Amin menang ditopang oleh partai yang jumlah kursinya signifikan di DPR. Tentu jalannya perubahan akan semakin lebih cepat lagi. Kita butuh cepat karena apa? Karena sebetulnya potensi kita ibarat mobil itu bisa kecepatannya 150 km per jam. Tetapi hari ini baru digenjot di level 50 km per jam. Saatnya kita percepat laju perjuangan dan pembangunan nasional kita. Untuk satu tujuan apa? Indonesia adil setara makmur. Semua. Amin. Amin. Selamat berjuang sahabat-sahabat PKB. Memenangkan PKB adalah memenangkan perubahan. Memenangkan Amin mewujudkan keadilan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketuamu hebat. Selamat kepada channel Saramoza. Ya. Cerita tentang kebahagiaan, kesedihan, harapan masa depan. Perlu terus dituturkan untuk apa? Untuk agar kita semua menjadi orang-orang yang kuat dan menjadi bagian dari perbaikan kehidupan kita. Sip. Selamat Saramoza. Sukses selalu. Amin. Terima kasih Pak. Selamat Jalan Ibu ya. Selamat Jalan Ibu ya. Semoga aku pengen umrohnya. Semoga aku terpilih ya bapaknya. Amin. Lancar-lancar disini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat Jalan Ibu ya. Semoga aku punya umrohnya. Bagaimana ini? Bisa. Makasih. Makasih. Makasih banyak. Makasih. Selamat Suka Tujuan. Nah ini ya jam 13 Jakarta Alhamdulillah kita sudah jajab Pak Muhammad Iskandar sekeluarga ya kak ya Alhamdulillah kita tepat waktu sampai internasional Janjinya benar-benar tepat waktu ya kak ya Iya itu pas banget jadi nggak ngolor-ngolor Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah ya Semoga Caimin serta keluarga sampai ke tanah air dengan selamat dan Masya Allah kesuksesan ya Membawa aspirasi kita perantau Saudara Bia Semoga sukses selalu untuk amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ridu Tanganku Ridu Ikannya di atas Jadi nanti posisinya kita di lantai 2 ya Lantai berapa ini posisi yang akan keberangkatan Tidak Sekarang itu lantai 2 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati